Pempas, pempas nih geng motor, agar pindah-pindah di sana. Kami akan menunggu untuk warga pesenden. Kami mohon untuk tidak alatnya menanyakan kepada pihak berkeliaran di kota Tirebon. Kami, pihak kepolisian, untuk segera menangkap pelaku kejahatan tersebut. Kalau tidak diadakan, tidak dimuslakan geng motor nantinya. Pempas, pempas nih geng motor, agar pindah-pindah di sana. Terus terjadi di wilayah keputusan. Geng motor. Sejauh ini keluarga puas nggak dengan penerbangan polisi? Ya hari ini, kalau memang ini belum terselesaikan, kami belum merasa puas. Kami hanya mewakili saja, perwakilan saja untuk datang ke kantor polisi, menanyakan ini. Kalau ini tidak diselesaikan, tidak segera diselesaikan oleh pihak kepolisian, kami akan mendatangi kembali. Dengan masanya cukup banyak barangkali. Bila perlu barangkali, warga pesenden seluruhnya akan meluruk kepolisian di sini, meluncur ke sini. Ya ini kan karena sudah kami, warga pesenden, utamanya sudah tidak merasa aman. Tidak aman, tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. Kemudian, masih tiga orang masih berkeliaran. Itu yang membuat tersesat warga kami. Sehingga kami menutup ya kepolisian, agar segera menangkap tiga orang yang masih DPO dengan waktunya secepat-cepatnya. Kemudian, mengadili dengan hukuman yang seberat-beratnya, agar ini tidak terjadi lagi. Kemarin sudah ada tahap otopsi. Tahap otopsi terhadap korban kedua-duanya. Otopsi di kuburan, terus kita laksanakan. Itu bagian daripada proses penyidikan. Hasilnya bagaimana kemarin? Nanti akan disampaikan secara lengkap. Dan itu pun harus tertulis. Itu kan profesionalisme tim dari DVI, termasuk juga dokter forensik yang bisa menyimpulkan itu. Dari pelakunya sendiri, bagaimana kemana pengembangan pencarian tiga orang yang DPO? Saat ini, personil kita belum kembali untuk melakukan pengusutan, melakukan pengajaran. Pengajaran terhadap korban. Siapapun dia, tetap kita pasti akan tangkap. Tidak mungkin tidak kita akan tangkap. Artinya dibentuk tim khusus itu? Tim khusus yang sudah kita bentuk untuk melakukan pengajaran terhadap tiga pelaku ini. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya. Terima kasih telah menonton!